Nggak, maaf ya, ini kita udah cek pernikahan tanggal 5 Januari Yang sama Andre dan Merlin itu udah di-cancel Lo gak tau aja jahat ini kamu dan Merlin ya, misalnya istri kamu Mungkin itu Andre yang lain lah Nah masanya kan Andre Julian, gak mungkin Andre satu lah aja Gue disini mau minta penjelasan aja mas, tentang tas itu Kenapa? Jadi gue dibohongin mas sama dia mas A Merlin? Iya Aduh Dia datang ke gue, mau menjual tas itu Gue kasih 15 juta buat biaya orang tuanya di rumah sakit Tapi nyatanya mas Uang yang gue kasih Dia pake buat nikah sama dia Jadi dia ngejual tas Bilang orang tuanya sakit padahal buang nikah sama Andre Terus tasnya kan udah beli ya, udah kenapa? Tapi gue gak terima mas Gue kasih kenapa? Karena buat orang tuanya, bukan buat dia mas Nah terus tasnya kenapa? Emang harganya 15 juta tas kayak gitu Dia bilang tasnya asli mas Tapi palsu Eh udah jangan nyawet ya, gue jual ditipu sama dia Apa, kenapa? Itu tuh tasnya siapa yang kasih? Kamu beli sendiri apa gimana? Tas palsu, dibilang asli Berarti tuh penupian Penipuan Gue tuh gak habis pikir sama lo ya Lo tuh udah ngebohongin dua orang disini Lo ngebohongin dua sama orang tua lo tau gak lo? Udah nih Udah ngebohongin dua sama orang tua lo tau gak lo? Lo ngebohongin dia lo nipu gue Lo ngebohongin dua sama dia Lo ngebohongin gue Lo ngebohongin dia lo ngebohongin dia Iya kaya Sylvia, misalnya kita nikah, nanti kamu udah tinggal dateng aja. Yaudah mas, gini aja mas. Kalau emang dia tetep nikah sama dia, gue minta duit gue balik, mas. Iya, lo. Gue minta duit gue balik. Kalau bisa, balikin gak duit gue? Iya, lu balik, gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa bayar. Kan duitnya di dia. Di, minta ke cowoknya nih, ke cowoknya nih. Yaudah. Yaudah. Kalau emang lu gak bisa bayar, gue minta lu nikah sama gue. Nah, sekarang gini mas, sekarang gini, 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 sekarang gini. Nah, dia, bodi lama sama dia, Monica sama dia. Yaudah, silahkan. Jadi satu sama kan? Yaudah, silahkan. Yaudah, saya, yaudah lu sama dia. Eh, ini lu yang dicincit gue. Eh, lo jangan pergi. Eh, dicincit tunangan lo, mesej dari gue. Eh, lo gak bisa gitu aja perjamanan ini. Kenapa? Cicin ini. Yaudah sini. Gak mau kan? Mau. Jangan lo. Mau diambil gitu deh. Iya, iya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Udah, udah. Ini, yaudah kamu kandung sama dia. Udah, gak perlu lagi kan ini. Yaudah buat aku aja. Nah, lo. Nah, nah, nah. Bini lagi. Wah, bertiga nih orang. Wah. Waduh. Kalau itu lu gak bisa, balikin duit gue. Gue minta lu nikah sama gue. Ih, siapa yang mau nikah malu? Mas, sekarang balikin duit gak mau? Nikah gak mau? Gimana mas? Balikin duit gak mau, nikah gak mau. Yaudah nikah aja. Udah, udah. Udah, udah nikah. Sama dia, aku maunya maen. Masuk orang gue apa sih ya? Andri udah masuk kecuali lain, cuy. Eh, lagi kamu mau. Dia nikah sama kamu gara-gara itu kemaksaan. Gak cinta. Ya, apa-apa. Wah, gue sayang sama lu. Maksudnya, gini. Bro, sorry bro. Dari tadi nih. Reading undang si Merlin di sini. Mengatakan cinta. Iya. Terus mau bikin cowoknya. Jujur. Jujur, udah, udah, udah. Sampai. Terus? 15 juta bro, gue yang bayarin. Wah! 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 Ini motor gue. Ini motor gue. Ini setengah motor gue. BPP-nya? Ada. Nanti, entar di... Masih hijil, jangan jalan lo. Lo jual. Sisanya gue bayar. Apaan? Motor gue utut kayak gini malah cukup. Eh, belum tahu. Aduh. Ya, kamu terima dulu, Doremon. Ehehe, kita. Merlin. Semuanya tergantung dari Merlin. Kalau ready sih, dari awal. Ya, lo udah ngebut aja deh dulu lah. Ya, udah lah. Dia janji kan buat ngunasin. Ya, udah, lo ngapain lagi sini. Oke, siap. Tapi sisanya gue tunggu, betul ya? Iya, iya. Ya, oke. Karena misalnya dia jangan sebayar, ya lo nikahin. Ready lah. Ya, si. Eh? Eh, enggak apa aja. Orang-orang agama. Dasar si Ucuk. Nah, Elin mau ya? Enggak bawa terenam. Neku, butuh waktu kali ya? Butuh waktu kali. Lo sih pake cut bra, bro. Lo kayak mau nikahin gadis om tujuh puluhan. Ini kan kesukaan Merlin, abang. Kesukaan Merlin. Kesukaan Merlin begitu. Oh, back to the seventies. Gap-apang, saat ini Merlin belum mau, Bang. Gap-apang, nanti dicoba lagi. Tapi lo udah rugi motor loh, Bro. Gap-apang. Bisa cari lagi, Bang. Tapi kalau sana ini terjadi hal yang gak baik buat Merlin. Gimana? Buat penyesalan gak? Iya, lu siap untuk maju dan melindungi Merlin ya? Bagus, mantap! Cinta juga bisa dipaksakan, tapi ini luar biasa ready deal. Dia memberi tanpa pamri, Mi. Ya, benar. Gimana tuh, Mi? Ya kalau menurut saya orang cinta itu memang harus berkorban. Kaga ada ceritanya itu udah ngomong cinta, ngomong cinta. Korban kagak. Cinta model apaan itu namanya? Jangan hitung-hitungan ya. Jangan kayak Sylvie putus sama cowoknya waktu itu. Iya kan? Hitung-hitungan. Kemarin lu balikin duit cincin lu. Lu juga main gua beliin es teh manis, lu balikin. Ya udah, ya daripada kamu ketemu cowok kayak begitu lagi. Mendingan kita bersama. Ya udah, sampai mulai di rumah. Oh ya! Jangan...